Nah kebetulan yang emang yang ngarahin Bang Ismet, dia ngasih apa ya, clue gitu buat Ntar kalo kalian bikin lagu, jangan kayak lagu bis padungnya gitu Yang biasanya gaming, ntar di tangga-tangga ada instrumental 5 menit, 10 menit Yang saat itu, soalnya kan lagi Tinggal kopi ya Kita tournya lebih sering keselesaikan sendiri ke Jeparat, ke Semarang, ke Cilacap gitu Jadi itu satu tantangan juga ketika kita membawakan musik bus di daerah-daerah seperti itu Jadi kayak latihan mental lah Nah untuk, itu berimbang ke rate harga band gak sih? Pastinya Kayaknya itu agak sensitif deh Selamat datang di podcast JMW X Pangan Fest 2021 Millenial Indonesia, sukses di masa depan Ya ini adalah podcast, intinya ngobrol ya Ngobrol apa aja ya Apa aja Bebas pokoknya Dan hari ini Kita kedatangan sebuah band Dari Yogyakarta Apa nih namanya? Nah ini bandnya ini cukup Aku sering lihat di spanduk-spanduk Spanduk-spanduk berarti udah Tau ini band terkenal nih pasti Sebelum pandemi ya Sebelum pandemi Sebelum pandemi kan pandemi off Nah hari ini kita ketatangan teman-teman dari Archiblus Sebelumnya kamu belum kenalan Oh iya aku belum kenalan Kenalan kayaknya aku juga gak patut buat kenalan sih Kenalan dong Ben Capa tau ini ada Aku Aku Pahinah Pahinah Instagramnya Instagramnya Pahinah Lovers Kalau masih dari Archiblus berdua aja nih atau gimana? Sebenarnya Jadi Kita ada bertiga Kebetulan Yang dua lagi Sibuk kerjaan Sibuk kerjaan gila Alhamdulillah ya Saya mewakili dari player Ada Saya Faizal di bass Dan Saya Sundi Sebagai pen manager Oh managernya Selain itu ada siapa lagi? Selain itu di gitar dan vokal ada Aung Aung Dan drum ada Zian Zian Oh jadi bertiga ya Bertiga ya Layarnya Bertiga Trio Blues Trio Blues Archiblus Itu kan namanya Kalau kamu dengar Archiblus Apa yang kamu Archiblus Sebenarnya gini mas Aku tuh orang yang awam di musik sebenarnya Jadi kan mungkin bisa diperkenalin ya sama Archiblus Archiblus Mungkin lebih ke bluesnya ya Ya Jendernya jelas blues Jendernya jelas blues Cuman Archiblus Cuman Archiblus Cuman Archiblus Cuman Archiblus Ciri khas Ciri khas ya Kalau namanya Archiblus Apakah ada filosofinya Maknanya Jadi Kita coba untuk flashback beberapa tahun yang lalu Jadi Archiblus itu Kita terbentuk dari satu komunitas musik Kebetulan kita semua arsitek Jadi nama ARCHI di depan Archiblus itu adalah Bahasa Inggrisnya Architek lah Jadi kita kebetulan semua berangkatnya dari satu komunitas musik di Architek Lalu dari situ ada satu event yang mewajibkan emang ada perwakilan dari setiap jurusan untuk main di kancah kampus lah gitu Jadi event antar jurusan kampus itu 2011 Jadi dari situ akhirnya kita ikut event dan akhirnya kebetulan juga menang malahan Jadi kayak emang nggak pada awalnya kita bikin tuh visinya juga yang penting ikut aja biar ada perwakilan Biar ada perwakilan dari jurusan kan kita nggak ada niat untuk bikin karya atau bikin apapun itu Akhirnya lomba kebetulan malah menang dan kebetulan juga juara satu Wow Jadi kita bikin band habis itu buat formalitas aja ikut satu kompetisi akhirnya juara satu dan dari situ yaudah Habis itu kita sempat vakum berapa dua mingguan lah Yaudah kan karena eventnya udah selesai yaudah maksudnya itu udah Udah selesai ya Kita nggak ada niatan buat memperlanjut band Tapi dari menang lomba itu mungkin pemicunya ya Betul itu kayak satu trigger akhirnya Ya intinya trigger akhirnya terbentuk tiga orang itu dari situ awalnya Akhirnya ada komunitas fakultas ini apa samping gitu Waktu itu fakultas informatik Dia ngundang nih yang pemenang tahun lalu untuk datang ke acara kayak acara komunitasnya juga Jadi setiap jurusan kan biasanya ada komunitasnya kan komunitas musik arsitek Sipil atau mungkin dari informatik Akhirnya kita disuruh main lagi Nah waktu itu juga kita udah Udah kayak udah mecar gitu kan udah fokus masing-masing buat belajar buat apa Akhirnya disitu kita kumpul lagi nih gitu Oh ini kita dipanggil buat ada acara komunitas di informatik yaudah Akhirnya kita kumpul lagi dengan niatan yang kedua hanya untuk memenuhi panggilan Yang penting kita udah dipanggil kan ga enak kalo udah ga dateng kan Akhirnya udah kita dateng main Nah disitu lah awal mula akhirnya kita dapet satu apa ya Satu pencerahan lah Di antara penonton itu akhirnya ada yang teriak nih kita kebelan bawain lagu blues kan Lagu Jimi Hendrik Ada yang teriak gitu Fuducal Fuducal Jadi Fuducal tuh salah satu lagu dari Jimi Hendrik yang terkenal lah Nah itu kebetulan yang bilang Bang Ismet lah ada keyboardistnya Oh Zimah ya Zimah sekarang Zimah Zimah Nah beliau tuh salah satu trigger kedua setelah festival Akhirnya dia bilang Setelah kita main dia datengin kita untuk Eh buda-buda dia kan Kalimantan Kalimantan Pontianak Dia bilang karena udah bikin aku belum gitu Kok belum Bang gitu Ya udah mulai sekarang saya kasih tugas buat kalian bikin band aku bantu Buat apa Bikin karya Bikin karya Bikin gimana sih cara mempromosikan karya gitu gitu Udah dari situ juga akhirnya dia secara gak langsung jadi pemimbing kita Oh Untuk proses dari awalnya band festival akhirnya bikin lagu Itu tahun berapa tuh Itu 2012 2012 Oh Bang Ismet itu juga arsitek ya Dari jurusan arsitek Oh informatik Oh Tapi jauh di atas kita ya Iya Sudah pasti itu Kalo kamu pengen tau Bang Isma itu udah Pak dosen lah Udah sekarang Bang Isma Saya baru denger itu Dia tuh kalo keyboardistnya dulu bandnya namanya Captain Jack Oh lagunya kayak gimana? Gimana ya? Lagunya bisa dong selirik selarik dua larik lah Apun Bang Jago Oh itu lagunya Oh jadi dari situ Dari situ bener Jadi itu trigger kedua akhirnya Ya udah tuh Insya akhirnya kita intens untuk Untuk kumpul Untuk ketemu Ketemuan Untuk Akhirnya diberi tugas untuk Kamu coba bikin lagu Bikin apa Kayak gitu Dari situ lah Akhirnya 2012 sampai Sekitar 2014 15 Kita 14 kita udah produksi lagu ya Ya dengan dibimbing oleh Bang Ismeta Berarti pertama kali bikin karya sendiri itu 2014 2014 2014 ya Di rekamnya 2015 2015 Nah Selesaiknya 2017 Kayak Kayak kuliah ya Kan deskripsi Bisa lama banget ya Lama banget Nah jadi kan Ini apa ya Apa namanya Kita cerita aja ya Ada cerita lagi Jadi Setelah Kita tag Jadi kita tag selesai tuh Selama 2 hari Kebetulan di Jazz ya Dulu OPRC dulu OPRC Oh iya Pengerat Pengerat Kita rekam disana Nah karena juga dibimbing oleh Bang Ismeta Kita juga dikenalkan beberapa Sound Engineer yang Sudah senior juga ya Ada salah satunya Pak Ting Oh Pak Ting Oke Pak Ting juga membantu kita gitu Udah tuh 2 hari kita kelar Nah kan Kayaknya agak deket Selama Selama proses itu Akhirnya Ada tuh Ada satu cerita tuh Jadi Ya karena kita basicnya bukan Ini ya Kayak gitaris Si Aung tuh Juga bukan vokalis banget Jadi dia butuh Butuh proses untuk Untuk suaranya Lebih Lebih Matang Oh Jadi pas kita tag tuh Pak Ting tuh sebagai suara engineer kita bilang Wah ini suaranya masih belum matang nih Ketemu Pak Ting Selesai kalian Dia bilang tuh Besok ini ya Setahun lagi kesini lagi Jadi Ada itu Pak Ting itu salah satu senior sound engineer di Jogja Udah keliatan sih dari ceritanya Pak Ting tuh udah kayak wow banget Iya Dia memang senior dan Tentang permixingan itu Jadi kalo ketemu, take ketemu dia Harus perfect lah Harus sempurna Kalo gak kamu pulang Belajar dulu Tahun depan baru balik lagi Berarti killer ya Iya Dan kita menyanggupi tuh akhirnya Iya Kita bilang Oke Pak gitu Tahun depan kita tunggu lagi ya Kita perbanyak mangu dulu Itu positifnya Artinya kita Kita melihat itu bukan jadi sebuah hal yang Ya bukan sebagai ancaman tapi jadi pacuan ya Kayak jadi wah ini jadi minder atau gimana Enggak kita malah menyanggupi itu Kita juga menyadari Wah kita memang terlalu cepat buat rekaman waktu itu Akhirnya kita Kita siasati dengan mencari panggung ke panggung selama setahun Itu setahun beneran? Beneran setahun Keren nih Akhirnya kita panggung menyuruh festival kayak Ya di Jogja lah kita Acara geritsel Acara apa Semuanya ya Yang penting menambah jam terbang Waktu itu kita emang Jam terbang kita setelah Dari festival tadi yang di awal Festival akhirnya dipanggil komunitas Itu baru dua kali tuh Akhirnya Nambah tiga gigs Jadi cuma sekitar Gak sampai sepuluh itu baru langsung rekaman Artinya kan kita sebenernya belum siap untuk masuk dapur rekaman Akhirnya dari situ Yaudah kita berbanyak manggung Dan akhirnya tahun berikutnya Kita rekaman akhirnya Ketemu pak Teng Ketemu pak Teng Gimana tuh? Maksudnya proses Nah kita prosesnya Kita bilang pak Teng Kita udah siap nih Ketemu Tanggal sekian Janjian udah Ah gini nih Akhirnya lega Jadi memang ini ya Lahirnya sebuah karya itu memang penuh perjuangan Jadi ketika karya itu ditetak-atik dan diremehkan kan otomatis Rasanya Rasanya gimana itu kayak Perjuangannya kayak gitu Kayak anak loh karya itu Betul Lagu itu kayak anak yang anak kita lah Jadi kita mengeluarkan karya itu kayak ya itu anak kita Kalau anak kita di ganggunan kita marah Intinya Makanya dari aku baru tahu malah ini cerita ini Aku malah Gak kalau ketemu pak Teng sepuluh tahun gak rekaman-rekaman Falas terus Bentar deh mas Dirimu sama pak Teng juga udah rekaman ya? Enggak Belum 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 ketemu Belum ketemu pas rekaman Malah kemarin Sempat ada project bareng tapi yang video Kalau audio aku belum berani kalau pak Teng Nah itu tadi ngomongin soal perangkat dari komunitas kampus ya Lulus kan udah lulus berarti Nah itu kan artinya kan bekerjanya berarti di bidang Arsitek Arsitek Kebetulan iya Kalau Apa namanya Oh di kita bertiga yang bener-bener konsen di arsitek Gitaris Aung Emang kerja di apa Di satu biasa konsultan Lalu Zian tuh bisnis Buka studio sama rekaman Lalu saya kebetulan Fokusnya pada setelah lulus tuh fokus di musik Jadi bikin manajemen wedding Bikin manajemen Apa namanya Lebih fokusnya di wedding sih waktu itu Berarti Berasal dari komunitas Tidak menjadi arsitek Tapi malah di musik ya? Kalau saya gitu Akhirnya Akhirnya Jadi kayak yang arsiteknya Saya job gitu Kalau di aku ya Kayak gitu Oh Jadi Tapi ini kok Maksudnya fleksibel banget Jadi gak saklo gitu Nah Itu berarti Mungkin secara chemistry Sudah beberapa sering berapa tahun di kampus Mungkin udah Ada keikatan batin gitu ya Itu formasinya tetep itu Dari dulu Tetep sama Udah 7 tahun ya Udah Dari 2012 8 tahun 8 tahun 8 Nah Hampir 9 dong 2021 kan Lama juga ya ternyata Berapa album udah Baru EP Baru EP Empat Empat lagu Empat lagu Empat lagu Nah kalau blues kan itu terkenal dengan Yang kita tahu ya sebagai yang Enggak begitu paham blues itu kan Musiknya itu kan durasinya lama biasanya Neninya bentar musik G gitu Itu Archie blues sendiri kayak gitu gak Atau memang ada formula atau Punya Punya formula baru ya Oh Jadi kalau di Di apa EP kita Kebetulan kita Bikin empat lagu ya Empat lagu Satu lagu emang Emang dibikin instrumental Satu lagu Yang tiga tuh kita bikin Bagiannya sesuai lagu Pada umumnya sih Oh Buat jualan juga kan Oh iya industri ya Industri jadi Tiga lagu Dengan ada vokal Yang satu instrumental Oh Cuman waktu itu juga belum tahu ya Maksudnya Dulu yang penting Ngejam gitu kan Ngejam ngejam Akhirnya jadi lagu Nah kebetulan yang Emang Yang ngarahin Bang Ismet Udah ngasih Apa ya Klu gitu buat Ntar kalau kalian bikin lagu Jangan Kayak lagu blues pada umumnya gitu Yang biasanya Gaming Ntar di tengah-tengah Ada instrumental 5 menit 10 menit Tinggal kopi ya Lagu kalian kan Bakal didengarkan di radio Di TV Mungkin bisa di film Atau apapun itu Akhirnya dikasih Udah ada Ya itu kita untungnya Beruntungnya banget Ketemu dengan temen-temen Yang apa ya Memimbing lah Akhirnya dari situ Dikasih Kayak Apa ya Panduannya Lagu tuh Gak boleh lebih dari Buat di radio Gak boleh lebih dari 5 menit Ya ya Jadi kalau bisa dibawah 5 menit Ya Udah kita ngikutin itu Udah kita bikin Oh Jadi untuk Pertama kali karya Udah 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 Mencoba untuk Menyesuaikan dengan pasar Oh iya Cuman masih idealisnya Masih Oh iya Nah ini ngomong Tadi soal itu kan Otomatis ada Management di belakang Semuanya ya Yang mengatur Nah Disini udah ada Mas Sondi nih Itu gimana sih Mas ketemu kok Kayaknya Kompernya Iya Saya juga kayaknya nih Salah satu manager yang rajin Jadi Momentens anak-anaknya Ya Karena ada beberapa tipe Manajemen band di Jogja khususnya ada yang memang Dia rajin Care Care banget Tapi aku setuju banget sih Mas Tadi aja dari pertama dateng tuh Siapa ya Oh ternyata manajernya Nah Manajernya udah dateng duluan Daripada talentnya kan Jadi udah dimanagenya bang Itu gak banyak band kayak gitu ya Oh iya beneran Sepengalamanku itu Patut dipelihara berarti Iya Karena maksudnya Karena kan Kita berangkat Berangkat dari Band yang Apa ya Ya kayak Penuh dengan perjuangan gitu loh Kadang ada beberapa tipe Manajemen yang Wah Hicurah terkenal terkenal Hicurah Tak pindah Oh iya Tapi kan maksudnya nih Mungkin Ada sisi lain Dari Mas Undi Yang mungkin Begitu Care nya dengan RG Plus ini Mungkin bisa diceritain Kenapa bisa tertarik Gabung Atau menawarkan diri Atau memang Ya terjadi dengan Begitu saja gitu Pada awalnya sih Enggak langsung jadi Manager sih Sebenernya Dulu Dulu jadi Teknisi gitar dulu Hmm 2014 15an lah Udah lulus berarti ya Eh belum ya 15 Udah Udah ya 14 akhir udah lulus 2014 itu sempet jadi teknisi gitar Kebetulan kan Dulu dari Kampung Halaman tuh Kenalnya dulu sama si Aong Si gitar nya Dulu sempet satu band juga Dari SMP sampai SMA Terus Ikut-ikut terus Waktu itu juga Mau launching ya Mau Produksi IP nya IP Mau produksi IP Tapi belum ada yang ngebantu Mulai dari situ Mulai dari situ Nyoba bantu-bantu Terus mereka juga diskusi Yaudah Kamu aja jadi Membantu RC Blue jadi Manager Hmm Nah Sebelumnya Kan gak gampang nih Mengatur sebuah band kan Ada banyak karakter Terus juga memikirkan Pola Bisnisnya kan Pola bisnis dari ini Itu Apa yang Yang menjadi Keyakinan Mas Undi Untuk Apa ada trik-trik tertentu Apa melihat memang Wah gitu kan nya band Berpotensial nih Kalau awalnya itu sebenarnya Apa ya Berawal dari kekeluargaan sih pertamanya Keluargaan Terus si RC Blue nya sendiri juga Punya Apa ya Nilai yang mungkin Bisa lebih digali lagi Bisa lebih dikeluarkan lagi Dan itu menjadi nilai jualnya Si RC Blue itu Dua gitu Berarti gak ada kesulitan ya Kalau kesulitan pasti ada Banyak katanya Cucu rasa Oh ini Saya tambah ya gitu Jadi Kan Pada awalnya Kita kan Terbentuk 2012 Nah sampai Akhirnya 2014 2015 tuh Kan kita bertiga tuh Yaitu gak ada Yaitu manajer gak ada Nah Waktu itu aku yang handle Kebetulan kan Jadi handle Itu uang telutok gitu Jadi Semenjak itu Di handle nyari-nyari event Nah kebetulan pas 2014 Sony itu Ikut dateng kan Dateng nonton dulu Nonton nonton Beberapa event kita ajak Buat nonton Akhirnya ya Ngobrolnya cocok Gujikannya cocok gitu Akhirnya Bantuin Bantuin dulu kan dari kru kan Dari kru Akhirnya Nah Pada waktu itu juga Aku masih handle tuh Masih handle Apa namanya Akhirnya aku lihat Wah ini Sony tuh emang Emang dia learning by doingnya cepet kan Akhirnya Dari situ Ya Sony Momen Kita memasrahkan Kita bertiga Soalnya kan kalo bertiga tuh Misalkan Kalo kita ngasih tau personel Antar personel tuh Biasanya gak Gak mempun gitu Misalkan Oh misalkan Oh Gitarmu Ditingkatnya skillnya Misalkan gitu Atau mungkin ada hal-hal Perihal Kritik saling kritikan kita Saling kritiknya membangun gitu Di dalam musik Nah itu kan biasanya kalo Antara personel udah gak mempan Karena kita kan Oh iya Perlu ada orang lain yang Harus ngasih tau Yang nge handle ya Nah akhirnya kita pikir-pikir Iya kalo Misalkan Kita aku ngasih tau Gitarisnya Kita ngasih tau Dramar gitu kan Belum kena lah gitu Akhirnya kita butuh Butuh satu sosok yang Wah ini Sonyual lah gitu Akhirnya Sonyual kita 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 jadikan untuk Inilah Untuk Tuhan Perlu orang yang menjembatani lah Apalagi abis putus 9 tahun Putus 9 tahun Ditikung temennya sendiri Laku nih 9 tahun Itu ada beneran ini Siapa ini Mungkin bisa kita undang gak sih Bisa Ini top konten lain mungkin ya Konten asmara Di balik layar ya Jadi singkat itu seperti itu Kalian gabung di komunitas gak sih Ada gak sih komunitas Jutjah Bluswarung Oh ya jbf itu ya Kita bikin awal Kita belum tau Akhirnya merapat juga kok Tahun 2014-2015 Akhirnya kita gabung Yop lah gitu-gitu Sering tuh dulu dateng ke acaranya itu Mana tuh Salah satu cafe di Nologgating tuh Rujung Aku tuh gak pernah dapet notice kayak gitu Ya bisa lah aku dikabarin gitu Iya lah nanti saya kabarin Ntar ya Nah Dengar-dengar nih Kemarin kan Sempat menang festival Salah satu brand ya Itu gimana ceritanya itu Itu apakah berimpak Dengan karir band kalian Atau Hanya segedar Masa pandemi apalagi ya Iya Itu sebelum pandemi Sebelum pandemi Sebelum pandemi itu 2019 Mesiva apa tuh Itu kan submit Submitnya itu sekitar bulan September 2018 Terus itu kompetisinya di Desember kayaknya Atau sebelumnya Desember Awal Awal tahun ya Enggak ya 2019 sudah mulai tour Oh iya Tour itu kan berarti setelah menang ya Iya setelah menang Oh juara satu ya Iya Itu juara satu loh ini Ada salah satu festival besar Dari brand besar Itu mereka juaranya Itu bauin lagu dari RC Blues sendiri Atau gimana Kebetulan Waktu itu Bawain kan ada Mendapat dua Satah lagu Itu slot lagu Yang satu itu cover Yang satu lagu sendiri Oh Impactnya apa Dengan karirnya Impactnya ya kami Punya pengalaman Lebih banyak di panggung-panggung besar Sebenarnya Oh Sama Banyak ketemu orang Baru di Link lah Buka link ya Iya Buka link ya gitu Dan itu sangat-sangat Membantu kita untuk belajar Belajar langsung Di ini Dunia industri musik Apalagi di Lebih ke offernya Kesiapan krunya Kesiapan mental playernya Betul Jadi kalau aku boleh nambahin Jadi Pada waktu 2019 Kita akhirnya Masuk ke Apa Dapat kesempatan buat Juara Itu akhirnya kan Kita dukontrak sampai Akhir tahun 2019 Setahun ya Satu tahun Nah itu tuh Bener-bener momennya pas Pas bener-bener waktu itu Kita sempat vakum kan Karena fokus buat Jelasin kuliah Jelasin apa Akhirnya di satu momen itu Itu akhirnya trigger Setelah agak vakum lah Buat akhirnya kita semangat lagi Nah kebetulan juga Ada beberapa tim Kita bikin tim produksi kan Yang dimana waktu itu Kita bingungnya Kita udah ada tim produksi Tim dokumentasi Kita udah nyiapin tim visual Nah tinggal nyari panggungnya nih Waktu itu Karena waktu itu juga Masih agak sulit nyari panggung kan Setelah vakum beberapa bulan gitu kan Nah ada momen ini Akhirnya yaudahlah Kita mengukuhkan untuk Untuk ini salah satu cara Untuk lebih cepat Teman-teman produksi Teman-teman visual Teman-teman audio Untuk belajar di lapang langsung Begitupun kita Sebagai player kan Dari situ soalnya bener-bener Dituntut untuk Profesional Profesional banget gitu Begitupun si Sondi Waktu itu kan Sondi juga baru Apa ya Baru sempat awal-awalnya masuk manager Jadi dia Dia sebagai manager juga Akhirnya dikasih kesempatan Untuk bernegosiasi Dengan teman-teman I.O. Di luar kota Kebetulan Jangkauannya Jogja Jateng Jadi Lebih Kita tournya Lebih sering ke second city Ke Jepara Ke Kudus Ke Semarang Ke Cilacap gitu Jadi itu satu Tantangan juga Ketika kita membawakan musik blues Di daerah-daerah seperti itu Jadi kayak latihan mental lah Nah untuk Itu berimbang ke Red Harga Band gak sih? Pastinya Bener Kayaknya itu agak sensitif deh Iya Jadi memang Karena dilema ya Dilema Apalagi kita Di Jogja ini memang Untuk red harga itu Kamu mencari sendiri lah Jadi manager Gimana kamu ditawar Gitu Tapi kan itu memang Kita memang adaptasi ya Maksudnya Gak melulu Memang kita harus pasang tarif yang tinggi Atau gimana Cuman Dan agak unik juga Ketemu dengan Salon-salon Klien Yang unik lah Kalau di Kalau di Kalau aku Boleh cerita itu Di Bali itu Itu Gila untuk Red Harga B nya Jadi memang Di masyarakat Di Bali sendiri Anak B nya Tapi Kekurangannya mereka Susah ke Terah Ini Karena Kalau Kita kan strategis nih Jogja Jogja kan ini Di tengah nih Mau ada event di Surabaya Mau ke Jakarta itu Kita di tengah-tengah Enggak enak Jadi Translutasi juga Kekover lah Itu Mungkin Ini curhatan Manager ya Jadi itu Makanya Oh berarti Kalau berimbas Bagus kan Berarti Buat teman-teman yang Mau ikut festival Seperti itu Biar tambah semangat Tapi Ini efek ya Maksudnya Oh ini bekas Bekas lagi Ini dulu yang menang Festival ini Ada efeknya Ada efeknya Ada efeknya Kadang orang Itu yang menang festival Terus ntar Nyinder gitu kan Biasanya Orang-orang lain Bagi orang-orang lain Terus akan Menganggap itu BD udah menang Ngapain lagi Kayak gitu kan Biasanya Ini juga Apa Apa ya Sempat ada tawaran Tawaran dari label Atau apa gitu Setelah kalian menang Kalau label Belum Belum ya Belum Karena juga Karya Kami yang udah Apa Yang udah jadikan Baru sedikit juga Baru empat juga Ini juga Tahun ini Baru ngejar album juga Mungkin Harapan kami Ketika nanti album keluar Ya mungkin ada Tawaran Tapi Lebih nyaman Pengen Jalan dengan format ini Seperti ini Atau ada label Yang mengayar Kalau jujur sih Kalau bisa ya Sendiri yang Menghandle Tapi tetap Cuannya sama Sediri tapi ada investor Gitu Tapi gak menutup kemungkinan Tetap membuka pintu Untuk Untuk Level lain Oh iya Bicara kelebihan Kekurangan nih Dari kategori indie Itu tuh Kayak gimana Menurut versi kalian Ya Menurut versi kalian Mungkin Kalau menurutku ya Menurutku pribadi Lebih Lebih Bebas aja sih Lebih bebas Terus Lebih Apa ya Bisa menentukan Arahnya sendiri Itu tidak Tidak terlalu Gak terikat ya Atau Didikte ya Didikte Kalau menurutku ya Maksudnya Indie label gitu kan Kalau kita bicara 2000an kan Emang gapnya Indie banget ya Keliatan banget Nah sekarang di era Udah 2015an ke atas Itu bener-bener Bener-bener label sama Ya Indie tuh kan sebenarnya Lebih Lebih Kita punya wewenang Untuk nge-create Nge-create Karya kita sendiri Nge-apa ya Memasarkan Memasarkan Apapun itu Sub Visisnya disitu Di handle oleh Orang-orang di dalamnya gitu Walaupun tidak memungkiri Ada investor di luar Tapi tetap pergerakan Pergerakan itu Tetap Seperti itu Nah kita juga mungkin Kita sebenarnya open juga Untuk Untuk beberapa Label yang Mungkin kan ada Label yang Dia juga Ngebantu Tapi bukan Ngebantu Nah ngebantunya Distribusi Tapi tidak Tetap edarlah ya Tetap Tidak di bagian karya Tidak ngotang-ngotek Karyanya gimana Ada juga yang Yang mungkin Menginvestasi Tapi karena Visinya cocok dengan kita Yaudah kita mungkin Kalau ada peluang seperti itu Kita akan coba ambil Memang semua ada plus minusnya Nggak pakai label atau enggak Cuman kalau di era sekarang ya Sebenarnya sih Tidak begitu ini Karena Ya itu kayak kamu bilang dulu Kalau di era dulu itu Dari tahun 90-an 2000-an Itu memang Harus label Kamu mau main Di Acara TV juga Harus linknya lewat label Tapi kalau Zaman sekarang itu Udah 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 enggak kayak gitu Cuman ya itu Aneh Arab rekaman Jadi permasalahannya nih Kono Iya Jadi harus kur dulu Untuk rekaman Kalau ada label Mau rekaman tinggal Tapi ya harus Nah Itu Harus diketase Mungkin kalau menurutku ya Lebih bijaknya Melihat potensi Apa ya Musik yang dimainkan Dia mau pergerakan Secara segmentasi Pasarnya mau arah kemana Gitu kan Itu akan Apa Kalau dibicara Biterarah Kalau misalkan dia memang Harus runningnya cepat gitu Harus keuntungannya cepat Berarti dia harus Bikin lagu yang memang Segmentasi Pasar Indonesia Lebih Lebih Banyak Mungkin kita menyadari Kita memainkan blues Gak mungkin Kita Tiba-tiba Apa ya Maksudnya Segmentnya akan Lebih Belum 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 segede pop culture lah Iya Betul Jadi Terus kita Sambil jalan aja lah Sambil jalan Siapa tau ada investor yang Senang blues gitu Kalau Ngomong blues Indonesia itu Yang Mungkin yang paling familiar itu Gugun blues shelter ya Itu kalian ini gak Maksudnya Komunikasi gitu-gitu Sempat Komunikasi beberapa kali Karena kemarin Juga Pengennya Pengennya ada kolaborasi Tapi belum 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 jalan Belum jalan Itu kan Kalau mas Bowie itu kan Ngejam terus tuh Mas Wajar juga Mungkin mas Gugun ya Sudipu kali ya Terus sempet sama Ginda juga Sempat ngobrol sama Ginda Ramasatria Tapi kalau Ramasatria Ada satu gitaris juga Apa Blues Yang menurut kita juga Wah ini memang mantep Cuman emang dia Dia jalannya emang gak di industri kan Dia bener-bener Idealis ya Idealis ya Nah kalian menerapkan pola yang idealis Atau industri nantinya Pengennya Kalau kita pengennya tetap Dua-duanya Dua-duanya Kalau di awal ya Nah di album kita Sebenarnya Kita ngarahnya Pengen bawa blues Blues lebih umum ya Maksudnya Ya mungkin Tetap Kita tuh Kibladnya kan John Mayer kan Maksudnya kita pengen Tau gak Tau dong Tau dong Kalau itu dong Ganteng ganteng aja Tau Tau aja Itu kan Sepultura tau gak Apa Sepultura Gatau dong Ganteng-ganteng doang Terus Sorry Salah satu Apa ya Kiblad yang menurut Kita Ini bisa banget Diterapin di musik blues lah Artinya blues tuh sebenarnya Tinggal masalah Mengemasnya seperti apa Gitu Akan lebih Misalkan Blues tua Atau mungkin blues modern Itu kan Kita bisa Bisa olah lagi disitu Cuman Secara benang merahnya Kita tetap pegang blues Cuman Ya kita penutannya Ke John Mayer lah Kita coba untuk Tidak hanya blues Mungkin ada funk nya Ada mungkin Bellet nya Tapi bellet blues Nah itu semua Ramuan-ramuan seperti itu Kita coba bikin di album Kita yang lagi kita proses Susah gak sih Bikin Toko aku Berasa denger tuh Susah gak sih Bikin lagu Ya susah Dari 2012 Sampai 2014 kan Terus baru bikin Bener-bener setahun Dari sohaya kan 2015 Betul Nah kalau bikinnya Kalau bikin prosesnya Kita langsung Dua hari kelar tuh Cuman pas proses untuk Post pro ya Istilahnya post pro Mixing mastering Nah itu karena Beberapa faktor Termasuk dana juga Kita nambung dulu Tukaan harus score dulu Makanya harus ada Investor nya tadi kan Nah makanya itu Maksudnya Lagian musik blues itu kan Bener-bener musikalitas ya Ya bener-bener Ya yang skill gitu kan Jadi memang Mungkin agak rumit ya Agak Apa negosiasinya Maksudnya yang penting kita Mikirnya Yang penting kita Produksi lagu Udah bisa kita dengarkan Dan Yang penting kita senang dulu Maksudnya Ntar masalah Segmentasi pasar yang mau kemana Itu Ya kita serahin Sebenernya kalau kita Banyakin manggung terus Kan orang akan Terbiasa ya Terbiasa Nah kalau yang Festival itu Itu kan Berbagai genre nih ya Ada rock Ada itu Nah Kalian tau gak Maksudnya Kenapa Kalian yang bisa menang Padahal misalnya Biasanya kan genre rock nih Karena itu memang Banyakan rock ya mungkin ya Di festival itu Di ajang itu Gini kan Kemarin tuh Arsibus Ketika kompetisi itu kan Di region Wonosobo Kebetulan yang Dimainkan di Wonosobo itu Sekitar 90% Ben Jogja Yang Ben Jogja Yang main Di wonosobo itu Itu malah Rocknya cuma Satu apa ya Satu Yang lain Yang lain tuh kayak Apa ya Pop Pop alternatif Pop alternatif Pop alternatif Terus Arsibus Yang blue sendiri Unik sendiri mungkin Terus Mungkin ya Menurut Menurut Pendapatku pribadi Ketika melihat Arsibus Yang waktu itu main Mungkin Apa ya Energinya Nyampe Ke penonton Terus Si Apa Jurinya juga Ngerasa seperti itu Kayak gitu Terus Aksi panggungnya juga Menggelegar Mungkin kayak gitu Dari segi musikalitas Juga Menurutku Ya mungkin Ya layak lah Mungkin ya Ada trik gak sih Maksudnya Ini kan biasanya Orang mau ikut festival Kan deg-degan tuh Menanggasi Menanggasi Ada tips gak Misal kalian Mencuri perhatian Juri Ataupun penonton itu Kalian mempersiapkan Dulu gak sih Sebenernya Nah kalau kita bicara festival Berarti lomba Berarti di situ Ada Tuntutan lah Ada tuntutan Untuk menilai Dan sebenernya Yang waktu Di Wonosobo Itu tuh Kita bisa dibilang Agak beruntung juga ya Nah beberapa Apa Jurinya itu Mungkin ya Mungkin kita pikir Di antara Pop alternatif semua Tiba-tiba ada satu blues Nah itu mungkin masuk Dalam seleranya mereka Jadi bisa dibilang Mungkin kalau tipsnya Cari tahu jurinya tuh Seleranya apa gitu Tapi kalau Setelah dari Wonosobo Itu Region itu kan ke Nasional Ke Jateng Itu jurinya sama Jadi Setiap region beda ya Beda Setiap region beda Jadi Dulu tuh ada Lima ya Lima Lima titik Lima titik Di Jawa Tengah Dari satu titik itu Diambil satu band Satu band Jadi Dapat lima Lima itu Ikut tur Ikut tur Selama satu tahun Nah kalau aku lihat Jadi Brand kita Brand yang Mencupport kita Itu juga mereka punya Kan mereka Ngasih Ngasih Peluang lima band Mereka kalau bisa Semua genrenya ada Makanya waktu itu mungkin Yang folk udah ada Yang rock udah ada Yang pang-pangan Ada Habis itu yang satu lagi Yes Reggae Rock-nya dua Rock-nya dua Old school Sama yang Yang moderat Nah mungkin Dari empat ini kok Tiba-tiba ada satu blues Nah itu mungkin Peluang lah Di situ Biar Biar dari lima ini Ada Apa Gender yang berbeda-beda Oh Ya Mungkin kita ketolong disitu Mungkin beda cerita Ketika konsep acaranya Itu memang Blue semua Memang blue semua Pop alternatif semua Artinya mereka akan mencari talent Talent yang memang Aku harus nyari Talent band yang memang Semua Mungkin itu variasinya Kita ketolong disitu Mungkin sebenarnya bukan Ketolong mas Memang udah kualitasnya bagus Iya Iya sih Iya soalnya aku sendiri kayak poni Arci blues aku gak pernah dengerin kan Tadi yang banyak kamu nonton Aku pernah ngeliat itu Ya memang Susah mainnya Tadi ya Nah itu gak bisa disepelein kan berarti Gitu Oh iya Tadi kalian masih optimis ya Dengan musik blues yang kalian bawain ini Kalian bakalan mencapai goals Oh iya goalsnya apa sih sebenarnya Iya Kalau Kalau bicara goals sih Goals Goals terdekat Kita album ya Nah dari situ sih Kita harapannya dari Dari beberapa lagu itu Kita fokus untuk memasarkan Apa ya Ya musik blues kita di Jogja dululah Kita selesaikan tugas kita di Jogja Sama Jawa Tengah mungkin Dengan dengan apa Beberapa jaringan yang kita udah dapet Dapet tahun lalu gitu Yaudah kita fokus Jogja Jateng dulu Mungkin ya kalau ada peluang-peluang lain Kayak kemarin kita sempet Sempet ada tawaran Buat kolaborasi di Jakarta Di Jakarta Cuman Karena memang Posisi lagi pandemi gitu kan Ya kita coba untuk Kita undur Di lain lain Salah satu yang ntar akan tampil di GMX PanganFest kan Betul sekali Menyikung PanganFest nih Ya ini Apa sih pandangannya gitu Tentang PanganFest Begitu kamu denger Kalian denger PanganFest itu Yang terbesit pertama itu apa? Panganan 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 diapain? Panganan di Diapain? Di Fest ipalkan Di display mungkin dipamerkan Atau ada yang but-but jualan Kalau saya PanganFest itu PanganFest itu Ini ya apa? Bentuk survival menurutku Langsung kepikiran survival Karena memang Ketahanan pangan Ketahanan pangan Jadi kayak ada Pangan itu Kan bahasa yang jarang kita gunakan Di era sekarang ya Iya Dulu kan Sandang pangan papan Kamu Tahun berapa Tahun berapa dirimu? Iya sih Kalau saya bayangannya Pangan ini Ini Lumbung malahan Lumbung Atau tempat Apa ya Semacam Start up lah Pergerakan Untuk 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 Memajukan gitu Untuk Memang Ya survival mungkin ya Coba diterangkan PanganFest itu apa? Aduh aku berasa Marketing ya Berasa Berasa marketing ya Jadi PanganFest itu Apa ya Sebagai start up Bener Jadi Apa ya Dari inovator-inovator pangan Jadi survival kan Jadi dimana PanganFest itu Sebagai start up Yang Antara inovator pangan Juga dengan konsumen Supaya hubungan mereka Juga lebih dekat gitu Istilahnya Ya bener sih Bisa kayak boot Bisa kayak apa Cuman kan Konsepnya belum dibocorin nih Jadi Stay tune ya Jadi kata-katanya Kuncinya untuk Millenial Indonesia Millenial Indonesia Sukses di masa depan Oh iya Gitu Apa ya Di luar Kegiatan bermusik nih Ada gak sih Kan tadi Kayak ada teman-teman Yang memang Banting setir Untuk Berusaha Di bidang kuliner Gitu Ada gak sih Dari kalian Kuliner gak ada ya Gak ada Gak ada ya Ziyan dulu sempet Pas pandemi Enggak Sebelum Sebelum pandemi Sebelum pandemi tuh Dia nyoba Apa itu Kayak berambang goreng Gitu-gitu Berambang goreng Gitu Tapi Gak tau ini masih jalan Kalau dari Apa ya Kalau berkaca kemarin Tahun lalu Bener-bener Kan itu gak terduga banget ya Kita semua Sebagai Insan Insan Tinggi bahasa ini Tidak menunggu akan terjadi Satu skenario yang Bener Menyekkelkan ini Menyekkelkan Ada apa namanya Tinggal kita menyikapnya bagaimana Nah waktu itu Bener-bener Kita dari 2019 Itu aktivitasnya bener-bener padat kan Kita bener-bener Kita dari satu festival itu Ada sekitar 20 panggung ya mungkin ya Sekitar 20 panggung Jadi setiap sebulan ada terus Dan jadwalnya luar kota terus Akhirnya di 2020 kan bener-bener off tuh Nah itu tuh bener-bener kayak Wah Akhirnya kan Masa kontemplasi lah Si manajer juga kontemplasi Dengan hidupnya Saya juga kontemplasi dengan hidup saya Nah itu kalian ngapain itu Nah Kalau saya sendiri ya Saya sendiri itu Sempat mencoba positif lah Maksudnya kayak Tetap gitu Bikin-bikin konten terus Meng-share-share Oh positif Tapi lama-lama ya Jepluk Lama-lama akhirnya kan ya Kebetulan ada background Nah arsitek kan saya Kebetulan Ada background emang kuliah di arsitek Yaudah waktu itu Gak sengaja Gak sengaja banget tuh Ada temen Minta untuk renovasi Resto Lasar 1 Resto Di Madiun Jadi waktu itu Wah Zal ini Renovasi Resto mau gak gitu Agak lama Oke lah boleh lah gitu Cuman dalam diri saya sendiri Kan udah 2 tahun Secara apa ya Secara keiluman lapangan Mungkin kurang terlalu paham Akhirnya Saya ngajak gitari saya Yang memang kerja disitu Oh tawaran Oh bagi musik Side job Side job ya Akhirnya yaudah disitu terbentuk lah Kita bertiga bikin Konsultan arsitek lah Namanya ONX Oh Saya AONG Sama satu lagi ada tim lapangan kita namanya Mas Dandi Akhirnya satu Kita bikin Apa ya Secara tindih langsung Satu produk Produk brand Arsitek lah gitu Wah berarti kebayang nih Besok kalau mereka bikin Perusahaan sendiri itu Mereka itu ada perusahaan untuk musik Dan arsitek Benar Jadi bisa collab ya Kita mau bundling Jadi misalkan perumahan Pake jasa kita Nanti openingnya Pake musik Ya ini karena Waktu yang sudah Memisahkan kita Memisahkan kita sedih banget Nah ini tadi ngobrol seluruh dengan Archie Blues ya Ada Gimana mereka bercerita tentang History Awal berdirinya Terus sempat tips Ada tips juga untuk menang festival Dan segala macemnya Sampai ke arsitekannya Nah mungkin ada yang mau disampaikan lagi Kalau dari kita sebagai band Yang apa ya Tetap Tetap masih ada Apa ya Tetap kita tuh punya Tetap masih ada harapan lah Selagi kita masih Sebenernya masih bisa diberi Hidup untuk Melakukan Sesuatu Sesuatu tuh sebenernya Itu udah satu change Satu kesempatan Untuk Untuk kawapun itu Survival lah gitu kan Gak apa-apa juga Untuk Untuk Sesaat untuk Di luar musik mungkin Ada beberapa teman-teman Jogja yang mungkin Ngantor dulu Gak apa-apa Tapi jangan dilupain Esensinya sebagai Musik Sebagai musik Kita tetap Ya kita nyari uang di luar musik Mungkin tetap Membiayai musik Tersendiri Nah jadi itu Saling apa ya Biar tetap jalan Hidup penghidupi Oke teman-teman Terima kasih buat Mas-mas Archiblus Atas kedatangannya Stay safe ya Terus juga Sehat-sehat terus Dan sukses Untuk Archiblusnya Amin Nanti kita ketemu lagi Di podcast episode Berikutnya Bersama Saya Ahong Rahadi Dan Bersama saya Mirna Painah Sorry Akan keceplosan Bersama saya Painah Sampai jumpa di podcast Berikutnya Di podcast Cugja Music Week X Pangan Fest Millenial Indonesia Sukses Di masa depan